Contoh saja MotoGP di Mandalika, saya cek ke Panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja itu 8 ribu. UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya bagaimana-mana perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu. Hanya diganti nama saja, dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Dimulai dari surat persetujuan desa. Surat rekomendasi dari IMI NTP. Surat rekomendasi dari IMI Pusat. Surat rekomendasi dari Polsek. Surat rekomendasi dari Polres ke atas raki. Surat rekomendasi dari Polra NTP. Dan surat rekomendasi dari MAPES Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTP. Surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini. Kalau enggak, izin isin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Biajukai, karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTP. Surat pemberitahuan ke INSW ini urusan Biajukai. Kalau saya jadi penyenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini. Izin yang sudah saya sebut lagi, mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi.